Saudara pembangunan Gedung Gereja Katolik Santo Yosef Stasi Kalong, Desa Padikaya, Kecamatan Balai resmi dimulai. Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan Rabu 30 Maret 2022. Pembangunan Gereja Katolik Santo Yosef Stasi Kalong, Paruki Hati Kudus Yesus Batang Tarang, Kecamatan Balai, Kebuden Sanggau resmi dimulai yang ditandai dengan peletakan batu pertama dan dihadiri oleh Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot Rabu 30 Maret 2022. Ketua Panitia Pembangunan Gereja Tiloy mengatakan, gedung gereja yang akan dibangun diperkirakan menelan anggaran sekitar 300 juta rupiah lebih dengan ukuran 8 x 14 meter persegi. Saat ini, dana yang sudah terkumpul sekitar 50 juta rupiah yang berasal dari suwadai umat katolik setempat yang berjumlah 142 jiwa dari 38 kepala keluarga. Ukuran perlu diketahui, ukuran gereja kami yaitu 8 x 12, jadi luas dalamnya 8 x 12, tambah teras juta meter di 14 x 8. Mengenai dana yang kami untuk membangun kegiatan peninggungan gereja ini, kami dari RT Kalongi mengadakan, diisokkan dengan suwadaya umat, suwadaya umat. Nah, kalau katanya 38 kakai, kalau sementara tempat kita beribadat itu dari rumah ke rumah umat. Saya ucapkan terima kasih, akustasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Keputusanggau, di mana tadi sudah kita saksikan bersama-sama bahwa sudah dilaksanakan pemberkatan, sekaligus juga peletakan batu pertama. Harapan kami dengan hadirnya para pemerintah daerah Keputusanggau, dan lalu ini ada 2 x 10 juta lagi, dapat meningkatkan rasa motivasi masyarakat, terutama dalam proses pembangunan ini. Sementara itu, Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengatakan, BMKAP Sanggau akan mengalokasikan APBD tahun anggaran 2023 mendatang melalui dana hibah untuk membantu pembangunan gereja. Lebih jauh diharapkan agar proses pembangunan gereja berjalan lancar. Dari Keputusanggau Kontributor YTV, Bobi Rianto mewartakan.